Rapat Kerja Tahunan di tempat ini, saya akan memaparkan target kinerja program kegiatan yang berhubungan dengan bidang akademik. Sebetulnya, secara dari besar, sudah disampaikan oleh Ibu Direktur. Jadi, program kegiatan bidang akademik ini adalah apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Direktur. Saya hanya mengarahkan saja dengan sesuai indikator kinerja institusi. Untuk kinerja, rencana kinerja institusi seperti juga yang sudah disampaikan oleh Pak Kabartoni tadi, indikator kinerja kita itu mengikuti indikator kinerja yang sudah diketahkan dalam perjanjian kerjasama institusi politik industri manajul dengan kementerian. Dalam hal ini, yang sudah diketahkan juga di Bapak Ibu, tidak ada di KAYEU, tinggal kita memperhidang saja yang ada hubungannya dengan bidang akademik. Dan sebetulnya juga ada tiga bidang yang ada hubungannya dengan bidang akademik. Ini akan diuraikan program kegiatannya, target kinerjanya kita selama satu tahun di tahun 2021. Nah, indikator pertama, presentasi lulusan serjana terapan atau D4 dan diploma tiga yang berhasil mendapat pekerjaan atau melanjutkan studi atau menjadi wira swasta. Nah, ada hubungannya dengan indikator ini, program kegiatannya akan kita jalankan tetapi nanti kita diskusikan bersama. Ini kan baru rencana ya, baru beratnya kita akan diskusikan bersama realisasi saja kemampuan kita atau bagaimana kita bisa mencapai dengan program kegiatan yang dibuat ini, yang disusun. Jadi, untuk mencapai atau untuk dalam rencana kinerjanya adalah mencapai indikator presentasi lulusan serjana terapan atau D4 dan D4 yang berhasil mendapat pekerjaan melalui tersudu atau menjadi wira swasta, didunggu dengan program kegiatan, pertama kita akan melakukan revisi minor kulikulum. Revisi minor kulikulum itu sangat perlu kita lakukan karena banyak mata kuliah kita yang sudah tidak terlepas lagi sesuai dengan kebutuhan industri saat ini perlu kita revisi. Jadi, kemudian tadi juga Ibu Direktur sudah sampaikan bahwa 20 STM itu harus berada di luar tampus, jadi di sini kita memang perlu untuk melakukan revisi kulikulum. Kemudian, kemudian ada materi, materi muatan, materi di dalam mata kuliah, dalam kulikulum itu sudah kumpang tinggi. Contohnya kalau kita di penting mesin ya, di fisika telapan ada materinya dimensi dan satuan. Masuk ke termodinamika, ada lagi dimensi dan satuan. Masuk ke bekan di kamulidah, ada lagi dimensi dan satuan. Jadi, di beberapa mata kuliah itu sudah ada kekuatan yang sama. Jadi, perlu kita revisi, contoh saja mungkin ada kekuatan-kekuatan materi lagi yang di mata kuliah lain atau di jurusan lain, yang perlu kita perbaiki sehingga jumlah SKS yang akan ditetapkan dalam kulitulum itu memenuhi sesuai dengan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!